Jadi karena Hamin 1 masuk kuliah aku baru balik ke Malang Aku belum sempet buat ujim motor Jadinya aku berangkat kuliah hari pertama ini Pakai gojek Sudah jam 6.25 Tapi aku yang datang baru ini guys 4 tahun Berdian Oh dia Oh dia Wanteng ya Kita mau ke ACB Mau ngambil uang Dia yang mau ngambil uang Karena disini cuma ada mandiri guys Aku mau ngambil uang Doakan ya Elah di dalam guys Tapi rame banget Keliatan lagi Kita mau ke basement Mau menemukan Mau menemui dosen Sudah ketemu dosen Ternyata tadi bapaknya ada di mobil guys Mau pergi untung aja Tidak 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 Biasanya kalo lagi nunggu jam kelas berikutnya Kita nunggunya di tempat ini Kalo kata anak via sih namanya agak zebo Elah lagi dalam nusan guys Dibeli guys Aku mau donat dong Aku Nah Karena udah waktunya aja makan siang Dan kita nanti ada kelas lagi masih Jadi kita memutuskan buat makannya di Pujasera UB Sebenernya Divya itu juga ada kantin sih Cuma karena kita pengen makan suatu sate yang super enak ini Jadi kita makan di Pujasera UB yang masih deket kok dari Divya Ini harganya cuma Rp12.000 doang guys Kita masuk jam jam 12.30 dan jam udah sedihnya Masih banget Karena tadi setelah makan siang itu gak sampai sholat duhur Karena udah mepet banget sama jam masuk kelas Jadi kita memutuskan buat sholatnya setelah kelas Untung aja kelasnya tadi bentar banget Mungkin karena masih minggu pertama gitu di semester ini Jadi gak full time kuliahnya Dan ini kita sholatnya di Musolavia seperti biasa Terima kasih telah menonton! 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 Ya SHare di sini2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini parkirannya, emang kalau parkirannya tuh sepenuh ini That's why kayak ada... Parkirannya ada dua tempat gitu ke aden Hari ini hari terakhir ekspo Yeay Fizz Semangat Nah ini kantin Via guys, tempatnya itu ada di lantai 1 gedung E Disini tuh banyak banget makanan yang dijual Mulai dari makanan barat, makanan ringan, kue atau roti gitu Minuman juga ada, pokoknya banyak banget deh Dan biasanya bakal makin rame kalau udah waktunya aja makan siang gitu Kita mau makan guys Seter banget, saper banget, kita ekspo Kamera bagus amat Kita makan nasi kunil ayam borong lho Aku udah 4 hari makan nasi kunil 3 hari Hah? Sumpah? Iya Aku baru kali ini makan di kantin Demi apa? semester ini Kita paling pertama guys Sampah, capek banget Tuh, disitu bisa kita keliatan gedung keridang mahasiswa Aduh, kos kosong gue Oh my god, kosong Guys Oh my god, kita pengen marah banget Tapi, ya kita gak bisa marah Karena, yaudah Karena Apakah kamu yang bisa berkata-kata gitu kan? Tuhan effort selama 1 jam perjalanan dan ternyata gak ada roll stand Jadi ya, kita tanyain dulu Kita tuh ada jadwal akutansi Aslinya itu pagi-pagi jam 6 Abis itu tiba-tiba siap merubah jam 1 Udah nih, kita sekarang jam 1 nih Itu lebih Jam 1, abis itu kok Terus dosennya Gak bisa dong Elah naik akut, aku berapa lingkung Kita memutuskan buat ke Perpus Buat cari bahan materi Daripada kita tersakiti Karena ke Perpe dosen Lebih baik kita melakukan yang satu yang berfaedah ya, guys Kita lagi ada di Perpus UB Jadi Perpus UB tuh deket sama Bundaran itu, guys Tapi kita cari lokor yang nomornya sesuai sama ini Terima kasih telah menonton! Jadi kalau pengen lebih muda, kita cari kodenya disitu, guys Cari kode bukunya Soalnya buku disitu banyak banget Setelah dapat kodenya, cari bukunya Di Perpus UB ini kita juga bisa punya buku Meskipun ada beberapa buku yang memang gak bisa dipinjem Dan sistem peminjaman buku ini dilakuin mandiri Jadi kita scan barcode yang ada di buku dan juga di KTM di komputer ini Setelah itu baru kita bisa cetak bukti peminjaman buku yang nanti akan tertera kapan kita harus kembalikan buku yang kita pinjam So ya, terima kasih buat kalian yang udah nonton Daily Campus vlogku ini Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye!